Menjelang peralihan siaran televisi analog ke digital, KPID Jawa Barat melakukan riset tentang kesiapan masyarakat terhadap kebijakan penggantian siaran televisi analog ke digital. Secara umum, masyarakat sudah siap dalam menghadapi siaran TV digital, namun perlu lebih melakukan sosialisasi. Secara umum, gambaran umumnya kalau dalam sisi masyarakat itu firm hasil riset itu siap kan. Jadi siap cuman ada beberapa catatan, catatannya memang masalah sosialisasi ya, sosialisasi yang kemudian harus lebih masif gitu ya. Kalau kita bicara infrastruktur ya, kita juga sudah datang ke beberapa bupati dan wali kota kan. Di Jawa Barat ini kan sebenarnya daerah pegunungan dan perbukitan ya, sehingga ada beberapa hal yang kemudian menjadi catatan kami walaupun sebenarnya itu bukan tugas utama kami, tapi kemudian kami bertanggung jawab atas hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang layak dan benar ya. Karena itu adalah salah satu tugas KPI atau KPID di Pasar 8 Ayat 3 Undang-Undang 32 Tahun 2002. Tasik ini, Kabupaten Tasik ini Tasik Selatan kan, yang masih blank spot terrestrial ya, maksudnya blank spot terrestrial itu hampir 70% masyarakat Tasik Selatan itu tidak bisa menerima siaran. Itu hampir 70% kami datang ke Pak Wakil Bupati ya, untuk coba mendiskuskan itu dan kami meminta surat apa namanya permohonan dari Kabupaten Tasik untuk memasang itu portable, memancar portable kan, untuk penguat signal frekuensi ya, dan itu Alhamdulillah kami sudah sampaikan ke Kementerian, ke Bakti. Kabupaten Pangandaran itu ada 10 kecamatan kan, yang blank spot terrestrial. Lalu Garut Selatan itu hampir 80% dari penduduk Garut Selatan itu blank spot. Cianjur Selatan juga sama, perbatasan antara Majalengka, Kuningan sama, Sumedang ada beberapa titik, lalu Kabupaten Bandung juga ada beberapa titik. Itu catatan utamanya kan. Solusinya tadi mengajukan portable itu. Jadi kami meminta ke Bakti, Bakti itu badan tersendiri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengurusi permasalahan di tukang, permasalahan pemancar apa segala macam.